Terima kasih sudah mampir di channel youtube saya kali ini saya akan mereview tentang fondasi pada struktur konstruksi baja bisa kita lihat disini bentuk detail fondasinya fondasi ini namanya fondasi setapak kalau saya bilang setapak tapi di lapangan juga banyak yang bilang fondasi cakar ayam atau fondasi setempat jadi kalau tergantung penyebutan tapi kalau saya fondasi tapak atau setapak ini detail desain detail apa namanya fondasinya dilengkaki dengan slope dihubungkan dengan slope dengan ukuran 25x35 ini pembesian wear mesh untuk cor plat lantainya terus bagian sini untuk saluran air disini ada box pengaturan saluran air kontrol bak kontrol ya fondasi tapak ini biasa digunakan di bangunan bertingkat atau biasa digunakan untuk fondasi bangunan di atas tanah lembek biasanya dengan kedalaman kurang lebih 1 meter sampai 2 meter yang terbuat dari beton bertulang yang dibentuk seperti tapak oke kita lihat disini seperti tapak untuk kedalaman sendiri ini disesuaikan letaknya di bawah kolom dan kedalamannya ini disesuaikan sampai mencapai tanah keras biasanya kalau prinsip ilmu konstruksinya ya dan biasanya untuk fondasi bangunan bertingkat 2 sampai 3 lantai ya kalau untuk amannya jadi saya pecah lagi ya bisa kita lihat disini strukturnya ini fondasinya ini beton bertulangnya dilengkapi dengan slope ini wear mesh ini angkur set angkur untuk apa namanya untuk pengikat kolom struktur atau pengikat struktur konstruksi baja yang dihubungkan dengan base plate kolom baja kalau dipecah seperti ini jadi posisi angkur juga dibingkai terus dimasukkan ke dalam fondasinya setelah itu dilas atau di apa namanya dibendrat setelah itu pengecorannya juga 28 hari untuk proses pematangannya bisa kita lihat disini ini contoh proses di lapangannya dari proses pengecoran serta pembuatan penggalian juga prosesnya seperti ini dari perakitan pembersihannya juga setelah itu penggalian proses ini setelah itu proses pengecoran kurang lebih seperti itu jadi kita saya ulang lagi ya ini fondasi setapak desain dengan besi beton bertulang dilengkapi dengan slope wear mesh juga untuk plat lantai cor ini potongan-potongan aja ya setelah itu digabungkan dengan angkur terus kita cor setelah itu di split masuk untuk proses ereksinya untuk detailnya ukuran seperti ini temen-temen pasir uruk ini untuk bagian slope nya 25 x 30 eh 20 x 35 tanah uruk untuk bagel nya pakai besi beton m8 ya sedangkan tulangan sendiri pakai besi beton m16 untuk tulangan atas sendiri pakai m16 dengan jarak 130 untuk bagel atau cincin dari ini itu jaraknya per 100 banyak kelebihan-kelebihan dari sistem fondasi setapak ini ya teman-teman oke kedalaman kurang lebih 1 meter lebih ini jadi menyesuaikan dengan kondisi tanah di lapangan juga kelebihan-kelebihan dari sistem fondasi seperti ini mungkin lebih lebih murah ya karena yang dicor hanya tempat titik itu sendiri relatif lebih murah galian tanah juga lebih sedikit hanya hanya pada struktur kolom saja bisa digunakan untuk bangunan sampai 3 lantai atau 4 lantai tergantung desainnya juga uji kekuatan fondasi ini juga dan apa namanya kondisi tanah di lapangan juga data tanahnya dan proses pengerjaan juga lebih mudah mungkin itu apa namanya ulasan tentang fondasi setapak semoga membantu terima kasih selamat menikmati